Sementara itu kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM disambut negatif oleh sejumlah kalangan. Kebijakan tersebut dianggap tidak konsisten di tengah penurunan harga minyak dunia yang menghantam industri migas nasional. Penurunan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar oleh pemerintah disambut positif oleh publik. Namun sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak konsisten, apalagi di tengah penurunan harga minyak dunia yang menghantam industri migas nasional. Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia Ferdinand Hutahayan mengatakan, kebijakan yang diambil cenderung reaktif, pemerintah lebih condong mempertimbangkan publik ketimbang kepentingan BUMN. Kebijakan ini ditelurkan sebagai kebijakan untuk memenuhi ekspektasi publik ya, bahwa di tengah merosotnya harga BBM, harga minyak dunia, tentu publik menuntut penurunan harga BBM. Nah disini kita melihat adanya ketidak konsistenan pemerintah di dalam regulasi yang mereka buat sendiri. Salah satunya di perpersi yang 191 tentang formula penetapan harga keekonomian BBM. Ferdinand menambahkan di tengah dropnya harga minyak dunia, sudah jelas akan mengurus pendapatan perusahaan seperti Pertawina di sektor hulu. Ironisnya lagi, di sektor hilir yang menjadi tumpuan BUMN, margin keuntungannya didapat semakin tipis karena harga yang terus ditekan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Ayos Carlos memberitakan.